Pada Jumat 26 November 2021, taksi terbang IHANG 216 resmi melakukan uji coba flight di kawasan udara Kabupaten Kelungkung, Bali. Presiden Direktur Prestig IMEG Motokras Rudy Salim mengharapkan kendaraan udara otonom dengan kapasitas dua orang tersebut bisa menjadi pionir inovasi serta implementasi kota pintar berbasis digital, serta bisa menjadi solusi mobilitas yang efisien dengan harga yang terjangkau. Dikutip dari Kompas.com, Rudy mengatakan IHANG 216 bisa meningkatkan produktivitas, lantaran taksi terbang ini mampu menjangkau daerah terpencil. Selain itu, IHANG 216 dianggap mampu mendukung kesehatan di Indonesia karena bebas dari polusi. Dengan memanfaatkan internet, taksi terbang ini nantinya dapat mengantarkan penumpang ke area perkotaan dengan dikendalikan oleh pilot dari darat. Diketahui, IHANG 216 memiliki kemampuan terbang sejauh 30 km dalam satu kali pengisian baterai. Lalu, maksimal beban yang diangkat taksi ini, yakni seberat 220 kg dengan kecepatan maksimal 130 kg per jam menggunakan tenaga listrik. Taksi terbang yang memiliki lebar 5,6 meter dan tinggi 1,7 meter ini, kini tengah menunggu izin regulasi untuk bisa terbang komersial di Indonesia. Pasalnya, IHANG 216 termasuk dalam kategori Autonomous Aerial Vehicle, Vertical Takeoff and Landing. Rudy menegaskan, tingkat keamanan taksi terbang yang memiliki 16 baling-baling ini sudah terjamin, bahkan lebih aman dibanding dengan helikopter konvensional. IHANG 216 juga telah melakukan uji coba terbang di lebih dari 40 kota yang ada di 8 negara. Rudy menambahkan, apabila IHANG 216 mengalami keadaan darurat, maka penanganan pertama akan dilakukan alam sistem sehingga IHANG 216 tidak akan terbang. Bahkan, saat keadaan darurat terjadi saat di udara atau propeller tidak berfungsi sampai 3 kali sekalipun, IHANG 216 masih bisa terbang dan mendarat sesegera mungkin. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi selanjutnya tetap di kanal Youtube Tribun Travel. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!